Dinas PUPR rampungkan bedah 314 unit RTLH di Maluku Tengah. Sebanyak 314 pembangunan rumah tidak layak huni RTLH oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Basnas tahun 2023 yang dikerjakan di Kabupaten Maluku Tengah telah selesai dikerjakan. Dari total 314 unit RTLH untuk Kabupaten Maluku Tengah tersebar di berapa wilayah kecamatan dan untuk Kelorahan Holo, KM12, kecamatan Amahai dibangun sebanyak 40 unit RTLH yang saat ini telah selesai dan dilakukan pemasangan peneng oleh petugas dari Dinas PUPR Provinsi Maluku. Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Maluku, Peter Pakabu, dalam keterangannya menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku melalui balai perumahan pada tahun 2023 khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah dibangun sebanyak 314 unit RTLH. Pembangunan dan bedah rumah tidak layak huni, RTLH itu dilakukan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Saat pihaknya melakukan pemasangan peneng sebagai penanda telah selesainya kegiatan dan telah ditingkatkannya rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni di mana pekerjaan berlangsung 2 bulan yang rampung pada akhir Desember 2023 lalu. Sebagai tanda selesainya pekerjaan pembangunan, ia menambahkan pemasangan peneng secara simbolis dilakukan di Kelurahan Holo perlu dilakukan sebagai acara simbolis dan tanda telah selesainya kegiatan pembangunan 100% rumah layak huni atau RLH. Selanjutnya, penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa yang hadir langsung pada saat pelaksanaan pemasangan Peneng dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sangat menyambut baik pelaksanaan program LTLH oleh Dinas PUPR dan Basnas. Pelaksanaan kegiatan ini kata Sahubawa sangat membantu pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan serupa yakni Reha Perumai Layak Huni di beberapa lokasi termasuk yang ada di Kelurahan Holo, Kilometer 12. Sesuai dengan rencana di tahun 2024 ini kata Sahubawa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga berencana membangun 90 unit rumah diantaranya pada lokasi Desa Kariu dan Kecematan Salahutu dan total keseluruhan pada 2024 ditargetkan sebanyak 100 unit rumah. Pemerintah daerah, setelah pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Tengah terutama dari Holo, Kelurahan Holo kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang demikian besar untuk pembangunan, peningkatan, kesejahteraan masyarakat dan penyediaan rumah yang lain kuni bagi masyarakat. Rakib Sahubawa didampingi Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dan Basnas Perwakilan Provinsi Maluku melakukan pemasangan penang di beberapa rumah sebagai tanda selesainya pekerjaan.